Pria ini berlatar belakang Hindu, dia menghadapi ujian cukup sulit, ketika dia memutuskan berpindah keyakinan, tetapi si pria ini begitu setia mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, walau ujian begitu berat. Dapurnya lulu, satu minggu itu setelah dibapis, dapurnya yang dibakar. Nah, kami selamat, semua selamat ketika itu, dan dapurnya habis berbakar. Nah, saya dan Bapak, orang tua saya itu mengatakan bahwa karena kami baru percaya kasihnya luar biasa ketika itu, jadi ya ampuni saja, ampuni karena Bapak Tuhan mengajarkan kita mengampuni. Meskipun dapurnya dibakar. Nah, setelah itu, seminggu kemudian, setelah dapur dibakar, barulah seisi rumah kami dibakar, semua dibakar. Jadi, itu ada Bapak, ada Ibu, ada adik saya, dan saya sendiri di situ. Nah, biarlah melalui kesaksian ini, saya bisa memberkati banyak orang dan memuatkan orang. Nah, malam hari ini, perkenalkan nama saya Kadek Ismaya, asal dari Singal Raja Bali, dan saya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di tahun 1997. Itu saya dibaktis, tanggal 26 November, dan saya berlatar belakang Hindu. Ya, saya dulu Hindu yang taat, Hindu yang ketia dalam pelajaran agama. Harga yang harus dibayar ketika memilih mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ketika seseorang memilih untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada harga materi yang harus dibayar, penerimaan kasih karunia dan anugerah Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang atau dengan apapun. Keselamatan dalam iman kepada Yesus adalah sebuah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Namun, penting untuk diingat bahwa mengikut Yesus memerlukan ketaatan, pengorbanan, dan perubahan hidup. Yesus mengajarkan bahwa mengikutnya membutuhkan penyaliban diri, menyangkal diri sendiri, dan mengambil salib setiap hari. Luka 9 ayat 23, ini berarti kita harus mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, menolak dosa, dan hidup sesuai dengan ajarannya. Mengikut Yesus juga dapat membawa tantangan dan penderitaan. Yesus sendiri mengatakan bahwa pengikutnya mungkin menghadapi penolakan, penganiayaan, dan bahkan menderita karena iman mereka. Yohanes 15 ayat 18-20, meskipun ini mungkin menjadi pengorbanan dan pilihan sulit. Tuhan menjanjikan hadiratnya, sukacita, dan hidup yang kekal bagi mereka yang mengikutnya dengan setia. Jadi, meskipun tidak ada harga yang harus dibayar secara materi, mengikut Yesus membutuhkan komitmen dan perubahan hidup yang serius, itu adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, mengampuni sesama, dan hidup menurut prinsip-prinsip Kristus.